Yang pertama saya sampaikan selamat ulang tahun dulu, tentu sebagai anak polisi saya bangga bisa diundang. Pakai tadi Kang Bima cerita, saya cerita sama-sama sebagai anak polisi gitu. Ya kebetulan Bapak saya pangkatnya yang paling rendah diantara beliau dan kami diberikan panggung untuk memberikan cerita apa yang kita kerjakan, apa cerita masa lalu sebagai seorang anak polisi, disiplin apa yang diajarkan pada kami, bagaimana kita berbakti pada bangsa dan negara pada jabatan hari ini, tadi kita ceritakan. Nah tentu saja ini bagian dari bagaimana kerukunan keluarga besar Polri, termasuk tadi hadir juga dari keluarga Angkatan Darat, Laut, Udara, LVRI, tadi datang semuanya. Dan mereka semuanya, Pipabri, Pipabri hadir juga. Dan tentu saja kita senang sebagai orang-orang, kalau orang bilang dulu, ini anak kolong gitu ya, untuk bareng-bareng bisa merayakan hari ulang tahun dari organisasi, ya ayah kami lah, Bapak kami. Ya tentu sebagai anaknya gitu, bisa memberikan testimoni itu sebuah kebanggaan, dengan nuansa yang sangat berbeda-beda. Dan tentu saja terakhir kita senang karena semua punya komitmen menjaga bangsa dan negara ini dan menghadapi situasi ke depan dari Indonesia, semua punya komitmen penuh. Yuk jaga bareng-bareng yuk, yuk pumpak yuk. Maka tadi dihadirkan dari banyak partai-partai, yang ada di DPR, di eksekutif, yang lagi mau nyalon, jadi menunjukkan bagaimana, kamu boleh kok di mana-mana, tapi kita selalu pumpak.